Anda kembali di kabar siang pemirsa sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur pada hari ini. Aksi hari ini pemirsa disepakati oleh mahasiswa dalam rapat konsolidasi di Kampus B Universitas Erlangga pada Kamis sore. Aksi menurut jadwal berlangsung mulai pukul 10 pagi menyuarakan tema darurat demokrasi. Merespon aksi mahasiswa petugas keamanan gabungan TNI Polri bersiaga sejak pagi hari. Ratusan petugas dan puluhan kendaraan BRIMOB bersiap mengawal aksi mahasiswa di gedung DPRD Surabaya pada hari ini. Sejumlah mahasiswa lainnya hari ini juga berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa lanjutan di gedung DPRD Jawa Barat. Inilah kondisi gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung pada Jumat pagi tadi. Polisi mengerahkan petugas untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa. Kamis kemarin mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi berunjuk rasa di sini. Mereka menyuarakan desakan agar pilkada menggunakan aturan keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi. Langsung saja pemirsa kami ajak Anda untuk melihat langsung perkembangan terkini unjuk rasa mahasiswa di DPRD Jawa Barat dan juga DPRD Jawa Timur. Ada Cepi Kurnia di Bandung Jawa Barat dan juga Farah Manhilah di Surabaya. Kita akan ke Farah terlebih dahulu. Farah bagaimana situasi di depan gedung DPRD Jawa Timur hari ini? Ya dapat kami kabarkan pemirsa memang masa aksi yang akan menggelar seruan protes pada hari ini memang sudah mulai berdatangan sejak pukul 11 siang ini meski sebelumnya dijatuhalkan pada pukul 10 pagi tiba. Dan diperkirakan mahasiswa maupun sejumlah elemen masyarakat ini terus berdatangan memenuhi halaman kantor DPRD Jawa Timur di Jalan Indra Giri, pemirsa. Dan sejumlah tuntutan ini juga disampaikan oleh para mahasiswa dan juga elemen masyarakat. Beberapa diantaranya ini terkait mengawal keputusan MK, kemudian menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dan menolak Pilkada Akal-akalan serta menolak politik dinasti. Dan sebagian besar memang saat ini masih didominasi oleh mahasiswa yang tidak hanya datang dari wilayah Surabaya tapi juga datang dari wilayah Madura atau dari Universitas Trunojoyo Madura. Berbeda dengan kemarin pemirsa memang kehadiran masa aksi yang ada di depan gedung DPRD Jawa Timur kali ini memang sebagian besar didominasi oleh para mahasiswa perwakilan dari wilayah Jawa Timur. Setelah kemarin ini telah menggelar konsolidasi bersama kurang lebih sebanyak 200 mahasiswa dan elemen masyarakat atau organisasi masyarakat terkait ini memenuhi area kampus B untuk berkonsolidasi dan akhirnya sampai hari ini kemudian mereka melakukan unjuk rasa dan juga menyampaikan tuntutannya dan menyampaikan aspirasinya terkait dengan prosesi Pilkada yang akan berlangsung tahun ini. Dan memang pemirsa kalau dilihat Anda bisa lihat dari layar kaca Anda memang para mahasiswa ini berdiri di depan kantor DPRD Jawa Timur persis dan sudah ada kawat berduri yang menjadi penghalang antara kantor dan juga mahasiswa. Sejauh ini memang dapat kami laporkan proses aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa maupun sejumlah elemen masyarakat ini memang berlangsung lancar. Mereka juga membawa sejumlah slogan, sejumlah poster yang menyampaikan aspirasinya terkait dengan pengawalan keputusan MK. Dan meski hasil rapat paripurna anggota DPRD yang telah digelar kemarin menunjukkan bahwa tidak jadi atau batalnya pengesahan RUU Pilkada ini para mahasiswa tetap berusaha untuk mengawal prosesi Pilkada ini sampai pada akhirnya tanggal 27 Agustus besok. Ini benar-benar prosesi dilakukan sesuai dengan keputusan MK yang sebelumnya telah ditentukan. Dan berkaitan dengan pengamanan, pemirsa ini memang sudah ada sebanyak 2.000 lebih personel pengamanan yang sudah disiagakan di sejumlah titik. Karena memang meski aksi ini digelar di depan gedung DPRD Jawa Timur ada juga beberapa titik lain yang berpotensi. Juga ada aksi yang dilakukan beberapa di antaranya ini di kantor DPRD Tugu Pahlawan dan juga di Geraha di Surabaya. Dan demikian pemirsa informasi dari wilayah Surabaya Jawa Timur. Saya kembalikan ke studio. Ya Farah Manhillah mengabarkan dari depan gedung DPRD Jawa Timur. Kita akan melihat bagaimana kondisi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Ada Cepi Kurnia di sana. Cepi, apakah masa aksi ini sudah mulai berdatangan di sana? Dan apa saja sebenarnya tuntutan yang mereka suarakan di depan gedung DPRD Jawa Barat? Baik, Pak Hada dan Pemimpin Ketituan. Memang betul hari ini dijadwalkan atau direncanakan sejumlah aksi masa yang terdiri dari elemen mahasiswa dari berbagai kampung. Kebangun Raya rencananya akan masukkan aksi indikasi selanjutnya untuk mengawal putusan masyarakat terkait dengan batas ambang dari pencalonan, syarat dari pencalonan pilkanda sendiri yang memang kemarin sempat diambil oleh DPRD dan akhirnya revisi pilkanda tersebut dibatalkan. Namun sejauh ini aksi masa dari sejumlah mahasiswa yang rencananya sekitar ada 15 kampus yang di Bandung Raya, diantaranya Universitas Pajajaran yang juga nantinya sekitar pukul dijadwalkan 24.00 akan mendatangi gedung DPRD Provinsi Jawa Barat sendiri. Memang sebelumnya kemarin aksi indikasi masyarakat tersebut sempat berakhir itu dan berhasil diundur atau diurai oleh kepolisian dari Torek Sabut Bandung dan Kolda Jawa Barat. Akhirnya merupakan diri pada pukul 7 malam meskipun sempat terjadi chaos. Sejauh ini memang untuk aksi lanjutan ini dari petugas kepolisian sudah memasang kawat berdiri seperti yang terlihat di belakang saya ini, Pak Hada dan Tomisa, kawat berdiri dan memang hari ini dari pihak petugas sendiri mempersuat gerbang yang kemarin sempat dijebol oleh para mahasiswa sendiri. Dan saat ini memang telah dilakukan las kuat-kuatnya atau di las mati agar gerbang ini tidak bisa dirusak atau dijebol oleh peserta aksi masa yang nanti akan digelar rencananya pada pukul 2 siang setelah Jumat. Sejauh ini memang untuk keputusan dari para mahasiswa sendiri ini, menurut dari Ketua BEM, dari Universitas Pajaran, Jumat, ada beberapa poin. Di antaranya mengutip dengan tegas segala usaha merusak semangat dan esensi reformasi, serta melawan segala upaya meruntukkan demokrasi. Dan juga ada keputusan insya-sendiri. Baik, terima kasih atas informasinya Cepi Kurnia mengabarkan dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Farah Manhillah dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekat-rekat.